Kita beralih ke Kalimantan Selatan Tribuners. Jalan Suryanata ditutup satu lajur untuk pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPU di Jalan Ayani, km 34, kota Banjarbaru. Proyek pembangunan jembatan penyeberangan ini akan berlangsung sekira enam bulan lamanya. Terkait progres terkini, pembangunan akan dilaporkan oleh wartawan dari Banjarmasinpos, Adarikan Milna Sari. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Rekan Dea. Saat ini di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sendiri sedang dilakukan pengerjaan proyek jembatan penyeberangan orang di Kota Banjarbaru, di Jalan Ahmad Ayani, di km 34 Kota Banjarbaru, di mana jembatan penyeberangan orang ini akan menghubungkan dua jalan, yakni Jalan Suryanata dan juga Jalan Junjung Buih. Dan alasan pihak Pemko Banjarbaru sendiri membangun JPO ini untuk sebagai akses bagi pelajar maupun orang tua yang akan menjemput anaknya maupun akan berangkat ke sekolah, di mana pada Jalan Junjung Buih sendiri terdapat dua sekolah, yakni SMA 1 Banjarbaru dan juga SMP 1 Banjarbaru. Dan JPO ini sendiri merupakan JPO, jika selesai JPO ini akan menjadi JPO pertama, JPO satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan saat ini. Dan Pemko Banjarbaru sendiri mengelontorkan anggaran 4,8 miliar yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru untuk pembangunan JPO ini. Dan JPO ini sendiri terinspirasi dari JPO yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang mana saat nantinya JPO akan dibuat menjadi JPO yang ramah disabilitas namun tidak menggunakan lip seperti yang ada di Jakarta. Dan JPO ini sendiri masih dalam tahap penggalian sebagaimana yang ada di video. Dan saat ini progresnya sudah mencapai 10 persen dan dua bulan kemudian tiang panjang maupun pilar dari JPO akan segera tiba di Kota Banjarbaru yang mana tiang dan tiang serta pilar didatangkan dari Jawa dan nantinya akan dirakit untuk dipasang menjadi JPO di Kota Banjarbaru sendiri. Dan pengerjaan JPO sendiri dikerjakan hingga bulan Desember 2022 ini. Begitu Rekan Dea. Baik, terima kasih Rekan Milna Sari untuk melaporkan dari Banjarbaru. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.